Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi sama saya Sungging Tengono di channel saya STMobiTV dan hari ini saya itu untuk yang ketiga kalinya ngerakit mesin mobil ini jadi ini yang sudah ketiga kali karena posisinya kemarin sebenarnya yang kedua itu sudah saya tes sampai ke kelaten tapi ada beberapa hal yang membuat saya itu tidak enak di hati kemudian saya tes kompresi ternyata cylinder 1 dan 4 itu lumayan bagus tapi yang nomor 2 dan nomor 3 itu selisihnya sampai 3 bar atau 3 kali yuk dalam artian kecil banget yang nomor 2 sama nomor 3 itu jaraknya jauh banget karena nomor 1 dan nomor 4 itu kemarin 11 kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu cuma 7 jadi ini yang sudah ketiga kali saya bongkar mesinnya jadi ini waktunya sudah sangat-sangat molor sekali untuk novanya kemarin sempat kita mau swab tapi kita akalin dulu sampai yang ketiga kalinya ini kita lelas lagi kita bubut lagi kita setting ulang lagi klapnya dan kita pokoknya dimaksimalkan semuanya sampai berapa kali kita harus bongkar pasang klap bongkar pasang klap karena setting klapnya itu nggak nemu-nemu nggak ketemu-temu juga karena posisinya habis dilas dipanaskan ternyata rumah klapnya juga bermasalah jadi kita harus cari benar-benar mana yang harus bisa diperbaiki lagi nah hari ini itu saya merakit mesinnya ini sudah saya rakit mesinnya dan kita mau tes kompresi di bawah jadi sebelum kita naikkan ke mobilnya kita mau tes kompresi di bawah mesinnya seperti ini kita langsung tes kompresi berharap semuanya itu rata 1, 2, 3, 4 itu tekanan kompresinya rata kalau sudah rata alhamdulillah nanti besok atau besok lusa sudah naik dan kemudian kalau bisa nanti hari minggu atau hari ahad sudah bisa jalan-jalan lagi pakai novanya sekarang kita mau tes kompresinya seperti apa jangan lupa subscribe, like, dan komen semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu yang sudah subscribe ya dan ikutin terus video saya jangan lupa like videonya dan sekarang kita mau tes kompresinya bagaimana hasilnya? kita cek aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini harapannya sih sama rata tapi kalau ada beda maksimal perbedaannya adalah 1 tekanannya 1 bar antara nomor 1, 2, 3, 4 itu perbedaannya maksimal 1 bar jadi kalau masih perbedaan 1 bar itu masih berani dan kita mau cek ini nomor 1 berapa dapet T kita tes kompresi dulu berapa ini 10,5 kita pindahin ke nomor 2 ini kita cek nomor 2 kita cek nomor 2 ini mau 10 jadi ini tadi 10,5 kemudian nomor 1, 10,5 nomor 2, 10 sekarang kita cek nomor 3 ini mau 10 oke sekarang kita nomor 4 ini 10,5 kemudian nomor 3, 10 nomor 4 nya 10,5 jadi sudah cukup lumayan bagus sudah rata ya karena posisinya untuk tekanan kompresi itu perbedaannya maksimal ada 1 bar tekanannya ini perbedaannya cuma 0,5 karena posisinya ini sudah akal mengakali jadi nggak semuanya bisa sempurna tapi ada perbedaan cuma dikit nggak seperti tadinya ya kalau tadinya kan ini 10,5 kemudian ini cuma 7 ini 7 ini 10,5 jadi yang nomor 2 ini sudah mendekati 10,5 ini 10,10 dan ini juga posisinya mesin belum panas jadi baru dirakit kemudian kita tes kompresi harusnya tes kompresi itu dilakukan bagusnya kalau suhu mesin sudah bekerja ya panas jadi kalau seher ring seher itu semuanya sudah suhunya pas jadi suhu kerja mesin pas baru tes kompresi oke jadi sudah kita tes tes kompresi mesin nova ini kalau menurut saya sudah maksimal karena posisinya perbedaan antara tiap selinder itu cuma 0,5 aja yang nomor 1 10,5 nomor 2 10 nomor 3 10 nomor 4 nya 10,5 kalau tadinya itu kan perbedaannya jauh banget sekarang sudah lumayan bagus karena kita last lagi kita bubut lagi kita setting ulang klepnya lagi kita ganjel per klepnya biar tekanannya klepnya itu biar bagus lagi itu informasinya untuk mesin ini mudah-mudahan besok ketika ini sudah naik lagi kemudian kita tes jalan-jalan semuanya sudah aman normal dan tidak PPKM lagi karena kalau PPKM saya mau ngetes bingung mau ketes semarang tidak susah tes monogiri juga susah padahal mobil ini harus saya tes sejauh mungkin dan sebisa mungkin saya pakai jarak jauh mungkin 4 jam perjalanan PP atau ya 4 jam perjalanan PP atau 6 jam perjalanan PP itu tanpa kendala harapannya seperti itu terima kasih semua yang sudah nonton kemudian like videonya update-nya untuk mesin nova seperti ini terima kasih semuanya dan sebenarnya untuk tes kompresi baiknya ketika posisi mesin sudah suhu kerja mesin kalau ini suhu kerja mesin bisa sampai 12 karena standarnya 12 karena ring seher sehernya semua belum belum mapan jadi posisinya baru dirakit kemudian kita langsung tes kompresi oke terima kasih semuanya dan saya ucapkan terima kasih saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati